Selamat datang di Top 5 ID. Teman-temanku semuanya, bagi Anda yang suka menggunakan laptop atau PC, pastinya kehidupan ketika Anda kerja atau menggunakan laptop itu tidak selalu monoton. Artinya masih ada kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda. Ada yang suka sambil mendengarkan musik, ada yang mungkin sambil memindahkan data, mungkin ada yang suka memasang lampu yang menarik, atau mungkin ada yang suka menggunakan keyboard tertentu, berbeda dengan yang ada di laptop, jadi suka, kemudian lebih nyaman, lebih enak. Hari ini kita akan membahas tentang 5 rekomendasi aksesoris pendukung laptop di rumah Anda. Bagi Anda yang sedang mampir, silakan klik like, share, dan subscribe channel ini. Dukungan Anda sangat berarti bagi pengembangan channel ini. Apa sih 5 produk itu? Yang pertama adalah kami rekomendasikan eksternal harddisk eksternal. Harddisk eksternal itu biasanya digunakan untuk menyimpan data ya. Kalau Anda mungkin laptop Anda itu SSD gitu, kapasitas SSD kan bermacam-macam. Ada yang cuma 256, ada yang 512, ada yang 1T atau 2T. Tapi, biasanya yang ada di pasaran, kapasitas SSD-nya untuk operating system atau untuk dibasang di laptop, itu biasanya terbatas sekitar 200 giga-an atau 500 giga-an secara umum ya. Secara umum. Jadi, tentu Anda membutuhkan harddisk eksternal untuk menyimpan data-data yang cukup besar. Supaya apa? SSD internal Anda itu digunakan maksimal untuk OS dan untuk yang lain-lain. Artinya, tidak selalu semua harus ditaruh di SSD. Kalau taruh SSD semua, kemungkinan bisa jadi tidak muat. Nah, hari ini kita mengekomendasikan. Kalau Anda butuh eksternal harddisk, kami mengekomendasikan UID New Passport 1T, harddisk eksternal sebesar 1T bisa sampai 2T. Kalau yang ini harganya 1T, harganya sekitar 800 ribuan. Silakan saja cek di link deskripsi. Kemudian, teman-teman, yang kita mengekomendasikan kedua adalah headphone. Headphone, nah bagi Anda yang suka mendengarkan musik, Anda butuhkan sebuah perangkat yang mampu menghibur Anda. Kalau mungkin menggunakan speaker laptop, Anda kurang merasa nyaman. Mungkin di sekitar Anda teman-teman kerja, mungkin bekerja. Jadi, kalau Anda menggunakan speaker, akan menggunakan aktivitas mereka. Maka, saya sarankan Anda menggunakan headphone. Nah, headphone yang bagus, itu bervariasi. Ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal. Kami ambil harga yang cukup menengah, yaitu DPE DJ200 High Quality, DJ headphone. Ini harganya sekitar 400 ribuan. Ini tergantung pada teman-teman sih. Kadang-kadang seleranya yang bagus, kemudian mereknya yang bagus. Ini salah satu yang kamu rekomendasikan. Bisa cari yang lain, silakan. Kemudian kita akan menggunakan cooling pad. Kenapa cooling pad? Bagi Anda yang suka nge-game, Anda menggunakan laptop, tentu kemudian akan panas ya. Atau mungkin laptop Anda laptop yang kecil. Artinya, kalau laptop yang kecil, atau mungkin laptop yang tipis, itu biasanya untuk menaruh kipas, mendingin di dalam laptop Anda itu terbatas ruangnya. Jadi kami rekomendasikan Anda menggunakan cooling pad, terutama kalau Anda laptopnya kecil, tipis. Nah, seperti ini karena tipis, biasanya ruang peninginnya akan terbatas. Nah, kami rekomendasikan cooling pad. Cooling pad yang kami belikan, harganya sekitar 200-an ribu. Ini sudah terjual sampai 6,5 ribu penjualan, 3,8 ribu panel yang dan bintangnya 4.8. Tidak bagus lah, enggak buruk-buruk banget gitu. Ini cukup bagus, bagus sekali. Masih 4.8. Harganya sekitar 200 ribuan ya. Oke, ini kipasnya ada 5, jadi pasti kencang itulah, untuk membantu mendinginkan laptop Anda. Kemudian kita rekomendasikan adalah stand laptop, dudukan laptop. Nah, bagi Anda yang suka setup laptop di rumah, atau di ruang kerja, atau kemudian Anda memang butuhkan laptop itu, tidak sekedar hanya duduk di meja itu. Tapi ada perangkat yang bisa membantu lebih tegak gitu. Itu kami rekomendasikan stand laptop ya. Stand laptop yang kami rekomendasikan yang stand nailing products adjustable for laptop. Ini bisa dinaikkan, bisa diturunkan, bisa dipaskan pada meja Anda gitu, agar lebih nyaman. Jadi, dudukan laptop ini cukup penting kalau Anda ingin menggunakan lebih bebas, lebih luas. Ya, ini harganya sekitar 600 ribuan. Harga di bawahnya ada sih. Cuma Anda harus jeli melihatnya bahwa stand laptop yang Anda gunakan itu adalah stand laptop yang terbuat dari logam. Kenapa? Kalau logam, karena biasanya kalau tidak logam, bisa jadi terjadi kerusakan jatuh laptopnya. Begitu, rusak malam. Kemudian kami rekomendasikan yang terakhir adalah mouse. Mouse dan keyboard. Ini tergantung kesukaan, teman-teman. Kami rekomendasikan mouse laptopnya Logitech 3.04 Lightspeed Mouse Gaming Wireless Sensor 12K DPI. Harganya sekitar 600 ribuan. Sudah terjual 4,3 ribu penjualan dengan 2,4 ribu penjualan. Artinya apa? Produk ini sangat bagus. Bintangnya juga oke. 4.9. Bagi Anda yang sedang mencari mouse, ya, kami rekomendasikan ini. Untuk keyboard bisa cek di video kami yang lain ya. Ada sudah kami bahas tentang keyboard. Oke, teman-teman. Sampai di sini. Pemaparan kami semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video kami berikut.